Intro Halo Traders, semoga kembali bersama saya GV Ariansa dalam VVS Morning Call Indeks Busta Wall Street dini hari tadi ditutup menguat dipimpin oleh S&P 500 yang mengalami rebound setelah mengalami perlemahan sejak 2012 lalu dimana Indeks Dow Jones naik 0,46% ke level 16.569,28 dan juga Indeks S&P 500 naik 0,72% ke level 1938,99 yang dipimpin oleh menaiknya emiten Bexaya Headway sebanyak 2,6% didukung oleh membaiknya laporan keuangan emiten tersebut sementara Indeks Nasdaq naik 0,722% ke level 4.383,89 sementara itu untuk Busta Asia sementara itu untuk Busta Asia pagi hari ini terpantau di Buka Mix investor menanti dari rilis data atau hasil rapat dari Bank Sentral Australia dan India Bank Sentral Australia dipikirkan akan menetapkan suku bunganya pada level 2,5% dan juga Bank Sentral India akan menetapkan suku bunganya pada level 8% sementara itu Indeks Nikkei pagi hari ini terpantau dibuka naik 0,2% ke level 15.482,3 didukung oleh menguatnya saham Toyota sebesar 1% sementara itu Indeks Kospi Korea mengalami penurunan 0,5% ke level 2068,03 tertekan oleh emiten Samsung dan Kia Motors masing-masing sebesar 1% sementara itu dari Busta Australia pagi hari ini dibuka flat di level 5.540,10 untuk bursa komoditas pagi hari ini pada hari tadi komoditas emas mengalami penurunan sebesar 0,36% ke level 1288,2 per 3 oz dimana menguatnya bursa saham mosrid juga melemahkan harga emas selain itu juga adanya keputusan dari otoritas Portugal untuk memberikan bailout kepada bank terbesar di Portugal dan hal itu mengakibatkan adanya peningkatan dari saham di bursa Eropa yang dapat melemahkan emas untuk saat ini sementara itu dari bursa komoditas minyak terpantau mengalami penguatan tipis setelah pelemahan beberapa waktu lalu pelemahan tersebut akibat dari rendahnya demand yang ada pada masyarakat Amerika Serikat saat ini minyak naik sebesar 0,42% ke level 98,29 per barrel sementara itu untuk bursa valuta asing dolar masih mengalami penguatan walaupun terbatas imbas dari penguatan Wall Street dan juga pelemahan harga emas dimana euro terhadap USD saat ini turun 0,01% ke level 1,3419 dan juga poster lien terhadap dolar mengalami kenaikan 0,01% ke level 1,686 sementara itu USD terhadap Jepang mengalami flat dimana berada pada level 102 per dolar AS untuk bursa lokal ISG pada pelagangan kemarin ditutup naik sebesar 0,598% dimana berada pada level 5.119,245 kenaikan tersebut imbas dari sentimen awal pekan setelah bursa libur selama satu pekan penuh para investor melakukan aksi akumulasi saham dan juga melakukan aksi beli yang dipimpin oleh asing yang mengalami kenaikan dari net by asing sebesar 800 miliar sementara itu untuk hari ini ISG dipikirkan akan menguat terbatas menyusul adanya re-release dari data GDP Indonesia dan juga data keyakinan bisnis Indonesia untuk saham-saham yang produk disematif pedagangan hari ini adalah saham INTP, INDF, dan ISRI sekian Viz Monikol untuk edisi pagi ini semangat investasi, happy trading, dan salam Vibis selamat menikmati selamat menikmati